Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putra putri yang soleh-soleh Pada video kali ini akan saya sampaikan Berkenaan dengan jadwal media pembelajaran dan evaluasi pendidikan agama islam dan budi pekerti Tahun pelajaran 2021-2022 Masih dengan sistem taring Jadwal pelajaran PAI dan BP Untuk hari Senin, yaitu kelas 9H pada jam yang pertama mulai pukul 07.00-09.00 WIB Kemudian kelas 9I pada jam kedua mulai pukul 09.00-11.00 WIB Kemudian di hari Rabu ada kelas 8E di jam yang kedua Mulai pukul 09.00-11.00 WIB Dan di hari Kamis ada kelas 8B jam pertama Mulai 07.00-09.00 WIB Dan kelas 8A di jam yang kedua Mulai pukul 09.00-11.00 WIB Dan kemudian di hari Jumat ada kelas 9E Yaitu jam pertama Karena ini hanya satu jam ya Yaitu jam pertama saja Yaitu pukul 07.00-09.00 WIB Dan di hari Sabtu ada 9F Jam pertama mulai pukul 07.00-09.00 WIB Dan masih pada hari Sabtu ada kelas 9G Yaitu jam kedua mulai pukul 09.00-11.00 WIB Media pembelajarannya apa saja Dan bagaimana cara evaluasinya Medianya nanti kita akan menggunakan Yang pertama adalah Google Classroom Nanti kita akan membuat satu grup di Classroom Yaitu sebagai grup belajar Dan di situ akan saya sampaikan link-link materi pembelajaran Dan link evaluasi Selanjutnya yang kedua ada Youtube Dan Youtube-nya dengan channel Abdullah Ahri TV Di situ ada banyak materi pembelajaran yang ada Kemudian di Youtube itu juga Nanti kalian harus absen Dengan format nama lengkap Kemudian spasi hari, spasi, no absen, spasi Kemudian kelas Contohnya ya Abdullah Ahit Nama lengkapnya Kemudian hari Rabu Kemudian nomor absen 1 Dan 9i kelasnya Selanjutnya yang ketiga ada Google Formulir Nanti di sini berkenaan dengan evaluasi pengatuhan Dan sekali-kali nanti kita juga Adakan absensi Yang keempat ada Zoom Meeting Maka di HP kalian atau di laptop kalian Harus di install Zoom Ya silahkan di ketik Zoom Meeting Atau download Zoom Meeting Nanti akar mendrolot Kalau di HP ada di Playstore Apa kegunaan Zoom Meeting sebagai tatap muka langsung? Nanti akan bertatap muka langsung Bisa mulai perkenalan Kemudian penyampaian materi secara langsung Dan bisa digunakan sebagai diskusi kelas Ini digunakan sesekali Selanjutnya ada WhatsApp WhatsApp ini wajib Ya sebagai koordinasi kelas Yang pertama Kemudian yang kedua Pengiriman evaluasi Soal evaluasi dan pengetahuan Dan keterampilan nanti akan saya sampaikan Baik di classroom dan di WhatsApp Kemudian yang ketiga adalah Pengiriman hasil evaluasi Keterampilan video foto Bisa lewat WA Bisa lewat Google Classroom Terima kasih manjadda wajadda Bara siapa yang bersungguh-sungguh Pasti dia akan berhasil Demikian dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton